Intro Sayang Heading yang dia lepaskan masih jauh di atas Mr. Eddy Kurnia Kembali heading dimelangkan oleh Jamie Coyne Center back Barus Bujaya, FC Asaf Australia Berterlepas, suara Keith Kayamagams Berusaha untuk memegang kepala dengan sangat baik Keith Kayamagams Membuka keunggulan bagi Sriwijaya FC Dengan sebuah gol yang sangat fantastis Jager, Tim Tuan Rumah Sriwijaya Unggul Sakuno Ya, kita lihat bagaimana Gam Dengan timing yang tepat Membobol perangkap offset yang dibuat oleh anak-anak AMK Nantan Luar biasa Hanya dalam beberapa menit Ya, Tim Tuan Rumah sudah Unggul lewat gol pemain berusia 39 tahun ini Adi Luar biasa Berarti dia sekarang semakin jauh 2 gol di atas Bambang Pamungkas Dengan 16 gol Kontrol dengan kepala yang begitu sempurna Dua kali dia mengontrol dengan kepala dan langsung melepaskan Chip yang tidak bisa dipendung oleh Edi Kurnia Langsung merobek jalan dari tim PSMS Sebenarnya kita lihat luar biasa Gol yang sangat indah Sebuah usaha yang tidak mudah Bung Bari ditekan oleh dua pemain bertahan yang walaupun sudah tertinggal Masih juga penjaga gawang Edi Kurnia menjadi seorang yang sangat merakutkan di gawang Dan dengan ketenangan seorang Keith Kayama Gams Membuat Sriwijaya Unggul dan Kemudian dia start idaman dari Khashard tadi Ya luar biasa Kita lihat sangat cepat kembali sebuah serangan balik Namun sayang sekali Ridwan memberikan umpan yang terlalu panjang tadi Terlihat sebuah pelanggaran justru diberikan oleh Suharto Padahal bola sudah jauh tidak mengancam Gawang dari PSMS Medan Ini dia umpan dari Ridwan yang terlalu panjang sebenarnya Namun ada sebuah pelanggaran memang Terjadi ketika Sasa Zesiewicz nampaknya menjatuhkan Keith Kayama Gams Oke Hilton Morera Akan menjadi eksekutor Apakah placing ataukah power yang menjadi opsi Hilton Morera Semua gol yang fenomenal Diciptakan oleh Hilton Morera Dipersembahkan kepada orang tua dan anaknya Membuat Sriwijaya FC unggul 2-0 Jager luar biasa Setelah gagal memanfaatkan Pulau Emas Di bawah pertama kali ini Hilton justru mampu mencetak gol yang sangat bagus Yang sangat brilian Mampu menembus pagar betis yang dilakukan oleh anak-anak Medan Gol yang sangat menghibur Bicara mengenai kualitas Dan juga ketenangan seorang Hilton Morera Dalam mengantisipasi dan mengeksekusi tembakan bebas Terbukti dengan gol yang tercipta tadi Inilah dia Tayangan ulang dari perfiknya Sebuah upaya dari Hilton Dan melihat adanya celah tadi Di pagar hidup yang dibangun oleh Eddie Kurnia Dengan tembakan datar dan sangat deras Sangat sulit untuk dibendung oleh Eddie Kurnia Ya memang sangat sulit buat seorang penjaga gawang Untuk mengantisipasi bola yang lolos dari pagar betis Dan itu bisa dilakukan oleh Hilton Dan ini membuat posisinya sejajar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!